Intro Hai, ketemu lagi dengan saya, Darmawan Suandi dalam seri development di Windows 8 Kita akan melanjutkan mengenai platform karakteristik dimana untuk saat ini kita akan bahas mengenai application data dan konteks sebelumnya kita sudah tahu bagaimana aplikasi bekerja di platform Windows 8 kali ini saya akan coba masuk bagaimana kita memanage data yang ada di aplikasi kita nanti kalau kita bagi antara data, kita akan membagi mengenai application data dan user data dimana ada perbedaan dari application data maupun user data apa saja yang termasuk dengan application data application data itu termasuk misalkan settingan dari aplikasi itu sendiri kemudian file-file yang ada dalam kumpulan aplikasi yang menjadi satu kesatuan di aplikasi kita kemudian yang paling penting adalah session state nanti kita akan bahas bagaimana session state ini cukup penting untuk kita manage kemudian local case sedangkan untuk user data itu lebih ke dokumen, foto atau file-file lain yang memang kita bisa manage di kemudian hari kalau kita bicara data, otomatis kita akan bicara bagaimana data itu disimpan jadi memang ada beberapa mekanisme dimana kita bisa menyimpan data dari aplikasi kita untuk application data itu kita tidak perlu terlalu banyak melakukan deployment atau development di sisi programming karena itu sudah diatur atau di manage oleh sistem itu sendiri dimana sistem secara periodically akan melakukan penyimpanan data di device secara incremental pada saat aplikasi itu digunakan dan Windows 8 sendiri sudah menyediakan beberapa API-API yang ada di WinRT maupun di Windows JavaScript dimana teman-teman juga sudah tidak perlu lagi melakukan coding terlalu banyak untuk menggunakan fasilitas tersebut kemudian yang paling penting lagi adalah mengenai roaming state kita akan bahas roaming state intinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi kita dari beberapa device tapi tetap mempertahankan semuanya user state dari misalkan saya pakai aplikasi dari satu notebook ini kemudian saya berhenti di tengah jalan kemudian saya pindah lagi di device yang lain saya tidak perlu mengulang aplikasi yang sebelumnya saya sudah jalankan tapi saya bisa langsung melanjutkan proses berikutnya di device yang lain lalu bagaimana roaming data itu bisa terjadi sebenarnya pada saat kita menggunakan platform Windows 8 itu kita akan memasukkan live ID kita di device kemudian pada saat aplikasi kita berjalan tadi saya sempat sebutkan bahwa sistem secara periodik menyimpan semua informasi terkait dengan aplikasi kita ke lokal kemudian secara periodik juga sistem juga akan melakukan sinkronisasi ke user data yang ada di Microsoft account di internet ini yang mengakibatkan kita bisa dengan mudah berpindah device kemudian kita bisa sharing user state kalau kita bicara bagaimana aplikasi itu berjalan ada dua mekanisme nanti yang kita harus perhatikan terutama untuk developer pada saat mendesain atau membangun aplikasi di Windows 8 karena nanti di Windows 8 kita akan ada dua ada dua konteks yang disediakan oleh sistem yang pertama itu adalah di web konteks maupun di Windows konteks dimana di Windows ini kita artinya membuat aplikasi yang running sebagai desktop application kalau perlu hati-hatian ini disebabkan karena ada beberapa API yang memang diperuntukkan untuk aplikasi yang running on web ada juga yang memang harus running di device internal di mana Windows 8 itu berjalan di sesi sebelumnya saya sudah membahas mengenai platform atau programming language yang bisa digunakan oleh rekan-rekan dalam membangun aplikasi di Windows 8 dimana diantaranya adalah HTML kemudian C++, C Sharp dan segala macam dan kalau kita telah membuat aplikasi kemudian kita melakukan deployment kita akan mendapatkan application package dimana application package itu akan mengandung beberapa file pendukung untuk aplikasi kita nah semua file itu yang akan digunakan oleh sistem untuk mengetahui aplikasi mana yang akan dijalankan kemudian file-file mana yang menjadi dependen atau ketergantungan dari semua file yang ada dalam aplikasi tersebut tadi saya sudah bahas mengenai konteks yang bisa digunakan atau di letak di mana aplikasi itu akan di running jadi kalau kita bicara konteks tadi saya sempat menyinggung ada yang di web konteks maupun di desktop atau Windows atau biasanya di technical kita bilangnya local konteks ada beberapa treatment yang berbeda antara aplikasi Windows atau aplikasi web seperti kita ketahui sebenarnya semua aplikasi yang running di Windows 8 itu kita akan menggunakan library WinRT dan memang secara desain ada beberapa API yang bisa running on top browser webbase atau yang ada di desktop dan ini yang perlu hati-hati di mana apabila rekan-rekan developer melakukan development di mana aplikasi tersebut akan ditargetkan running di web webbase jadi tolong dihindarkan penggunaan-penggunaan dari API di Windows Runtime yang hanya running atau mengakses ke komponen dari aplikasi atau dari platform Windows 8 dan hal ini penting karena secara language atau secara sintak mungkin tidak terlalu signifikan berbeda namun yang paling penting adalah mindset pada saat para developer atau rekan-rekan developer membangun aplikasi perlu ada satu disiplin di mana sejak awal dan hingga akhir itu memantapkan aplikasi ini ingin running on web atau running on top desktop application nah yang menarik lagi di Windows 8 kita cukup istimewa di mana aplikasi yang kita bangun itu berbeda dengan aplikasi dengan platform yang sebelumnya di mana untuk di Windows 8 kita bisa membangun aplikasi satu aplikasi dan menggunakan beberapa proyek beberapa library yang dibangun menggunakan language yang berbeda kalau kita reflect ke platform sebelumnya kita bisa membuat satu solution dengan beberapa proyek namun beberapa proyek itu hanya bisa running untuk satu language dalam satu solution sedangkan kalau disini kita bisa membuat aplikasi itu dengan beberapa language yang berbeda seperti contohnya C++ kemudian kita punya proyek yang berbeda menggunakan C Sharp kemudian kita juga punya proyek yang berbeda menggunakan HTML tanpa harus melakukan bridging atau apa istilahnya intro ke satu meta-meta komponen yang berbeda karena di Windows 8 sendiri itu sudah menyiapkan yang namanya Windows metadata di mana Windows metadata ini dia akan menjadi interpreter dari aplikasi yang dibangun menggunakan .NET maupun HTML ke native native language yang ada di Windows Runtime sedangkan kalau misalkan kita tahu di aplikasi plus-plus itu sudah native sehingga dia bisa langsung mengakses ke Windows Runtime itu sendiri oke untuk sesi kali ini saya rasa kita sudah cukup banyak mengetahui bagaimana data itu di maintain atau di treatment dan kemudian bagaimana kita bisa mengkombine data baik lokal maupun di web konteks dan bagaimana kita bisa membangun aplikasi hybrid dengan beberapa language yang kita miliki sebelumnya oke kita akan ketemu di sesi berikutnya jangan kemana-mana terima kasih telah menonton selamat menikmati terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton